Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1987 tidak akan menolak penawarannya. Sekarang semua orang sedang menunggu kekalahan dirinya, jika dia sendiri memilih untuk diam dan menghindari pertarungan, bukankah itu berarti bahwa jebakan mereka telah berhasil? Memang dia mengatakan bahwa ingin berdiskusi, bukankah hal itu demi membalaskan dendam Witzer Zhao, saudara laki-laki seperguruannya Itli? Bahkan aulah penegak hukum pun jatuh di tangan Thomas Kinn, dan saat ini kamu datang untuk berdiskusi siapa yang percaya. Tetapi di sampingnya, ada paman guru ke-9 yang sedang duduk, jadi provokasi ini bisa dibenarkan. Hanya untuk bertarung dengan alasan yang tepat, mereka menggunakan cara yang lain, tetapi hasilnya sama. Thomas Kinn, jangan terjebak, bisik Yena Ling. Memangnya mengapa jika terjebak, aku Thomas Kinn tidak akan menolak penawarannya hari ini? Thomas Kinn berkata sambil tersenyum, seperti inilah caranya membuat semua orang terdiam, jika tidak, mereka benar-benar akan berpikir bahwa dirinya takut pada mereka, dan mereka akan berbicara tentang bagaimana dirinya akan bertahan di Gunung Kunlun. Putra dari Bayer Kinn, jelas bukan orang yang lemah. Yena Ling tidak berdaya, meskipun dia tahu bahwa pertarungan Thomas Kinn kali ini sangat mengkhawatirkan, tetapi Thomas Kinn sama sekali tidak ragu, dan bersikeras untuk bertarung. Dia hanya bisa meyakinkan semua orang, dengan cara mengalahkan Zhang Tian Chang. Kali ini mungkin tidak hanya para saudara laki-laki seperguruan, tetapi para paman guru pun ikut menyaksikan ayah yang hebat tidak akan mempunyai putra yang biasa saja. Jika Thomas Kinn jatuh pada saat ini, maka mereka akan merasa kecewa padanya. Dia sudah memakan pil kuat ratusan semangat semut yang diberikan oleh paman guru leluhur, kini kekuatannya meningkat pesat, dan telah melewati delapan nadi, sekarang dia hanya perlu melatih diri. Thomas Kinn sama sekali tidak mungkin melewatkan kesempatan sebagus ini. Ujung pedang yang tajam merupakan hasil dari asahan, peningkatan yang paling efektif, hanya terjadi setelah seseorang benar-benar melalui pertarungan antara hidup dan mati. Semakin mereka meremehkan dirinya, semakin dia ingin membuat mereka melihat dia bertarung. Tidak ada yang bisa menghalangi pertarungan ini, keberadaan Yenaling hanya untuk menjaga agar pertarungan ini berjalan dengan lebih adil, dan mencegah adanya jurus roda. Tetapi, Yenaling pada akhirnya tidak mampu menghentikan kehadiran Zhang Tian Chang, dan juga kakak kesembilan seperguruan Dirgan Toteng, sangat jelas bahwa Yenaling tidak cukup berpengaruh. Sekarang mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengalahkan Thomas Kinn. Tetapi menurut banyak orang, pertarungan ini mewakili terlalu banyak hal, tidak hanya tentang Thomas Kinn dan Zhang Tian Chang, tetapi juga merupakan semangat dari para senior. Thomas Kinn sangat menonjol, jika pada saat ini dia menghindar, maka dia akan gagal telak, dan suatu saat nanti dia mungkin akan menyesalinya. Thomas Kinn sangat bersemangat, pertarungan dengan orang-orang dari Aula Penegak Hukum sebelumnya, sudah membuatnya semakin bersemangat, kekuatannya semakin meningkat selama pertarungan, dan semakin membangkitkan potensinya. Dengan demikianlah, Thomas Kinn tidak menyianyiakan pil kuat ratusan semangat semut itu. Pil ini adalah hadiah dari ayahnya untuk dirinya, dan juga merupakan harapan paman guru leluhur Reihan Ling pada dirinya, jadi dia jelas tidak bisa mundur begitu saja. Tidak terkalahkan, tidak terhentikan. Dengan demikianlah, dia bisa membuat dirinya pantang menyerah. Pil itu hanya bantuan, hal yang benar-benar bisa membuat Thomas Kinn selalu menang dalam setiap pertarungan, adalah hatinya, hati yang tidak pernah gentar. Kalau begitu, tampaknya adik laki-laki seperguruan sangat bersedia untuk bertarung denganku. Aku sangat senang, dengan begitu, aku bisa menyaksikan kemampuan adik laki-laki seperguruan. Aku tidak tahu sebelumnya apakah penilaian saudara laki-laki seperguruan terhadap adik laki-laki seperguruan benar-benar begitu hebat, jadi aku merasa perlu bertarung sendiri dengan adik laki-laki seperguruan, untuk bisa mengetahuinya dengan jelas. Kata Zhang Tian Chang sambil tersenyum. Thomas Kinn menganggu, sekalipun dia menghindar hari ini, suatu hari nanti akan ada Tian Chang lainnya yang datang untuk menantangnya. Karena kakak laki-laki seperguruan sudah begitu bersemangat, bagaimana mungkin aku merusak semangat kakak laki-laki seperguruan? Silahkan, kata Thomas Kinn sambil tersenyum. Bab 1988 Saling Menghormati Yena Ling sangat khawatir, dia sangat jelas mengetahui kekuatan Zhang Tian Chang. Jika pada saat ini terjadi sesuatu pada Thomas Kinn, maka Zhang Tian Chang ini pasti tidak akan berbelas kasihan. Orang ini adalah murid dari kakak kedua seperguruan. Dia cukup kejam, sebelumnya ada tidak sedikit orang yang jatuh di tangannya, dan semua orang itu harus pergi ke Gunung Huwiau untuk memintanya mengobati mereka. Mereka semua mengatakan bahwa Zhang Tian Chang sangat kejam, sama sekali tidak berbelas kasihan. Dia selalu menghajar abis lawannya setiap kali bertarung, bahkan sampai sama sekali tidak bisa berdiri. Menurut Zhang Tian Chang, dirinya sudah cukup berbaik hati. Jika mereka adalah musuhnya, maka mereka sudah mati sejak awal. Hati-hatilah. Yena Ling sangat yakin dengan Thomas Kinn, tetapi Zhang Tian Chang bukan lawan yang mudah dikalahkan. Di bawah dukungan kakak kesembilan seperguruan, Thomas Kinn sama sekali tidak mungkin mempunyai kesempatan. Dua orang ini jelas ingin membunuh Thomas Kinn, tampaknya begitu terhormat. Tetapi sebenarnya tujuan mereka sama seperti beberapa hari yang lalu. Hanya saja kali ini mereka tidak terlihat mendominasi seperti kemarin, melainkan memilih untuk perlahan-lahan memancing amarah Thomas Kinn. Provokasi sangat efektif digunakan dalam situasi apapun, begitu juga terhadap Thomas Kinn. Jika Thomas Kinn tidak ingin tunduk dan menyerah, dia pasti akan melawan sampai akhir. Zhang Tian Chang ini, tatapan mata keduanya sudah menyala-nyala sejak awal. Tenanglah, sekarang di antara generasi ketiga, seharusnya hanya beberapa orang yang bisa menjadi lawanku. Tentu saja, dia tidak termasuk di dalamnya, kata Thomas Kinn sambil tersenyum. Cukup sombong, jika aku tidak memberimu sedikit peringatan, kamu tidak akan tahu seberapa bahaya diriku. Ada begitu banyak saudara laki-laki seperguruan yang jatuh di tanganmu, aku juga ingin melihat apakah kamu memang sehebat yang dikatakan orang-orang. Mulailah, aku akan melewatkan tiga jurus untukmu, jika tidak, jangan mengatakan bahwa aku sebagai seorang kakak laki-laki seperguruan tidak menghargaimu. Zhang Tian Chang penuh percaya diri, dan sangat angkuh, benar-benar sedang memprovokasi Thomas Kinn. Melewatkan tiga jurus untukku, baiklah. Kalau begitu terima kasih, kakak laki-laki seperguruan, aku akan melakukan apa yang kukatakan, karena kamu bersikeras untuk melewatkan tiga jurus untukku, jika aku tidak menerimanya, maka aku sangat tidak tahu berterima kasih. L. Thomas Kinn mengangkat bahu, ternyata ada hal sebaik ini. Seperti kata pepatah, tidak masalah apakah dia kucing hitam atau putih, selama dia bisa menangkap tikus, dia adalah kucing yang baik. Sekarang orang ini berinisiatif untuk melewatkan tiga jurus untuknya, hal sebaik ini sangat langka. Mulailah, jangan mengatakan bahwa aku menindas adik laki-laki seperguruan. Zhang Tian Chang tetap tidak gentar. Thomas Kinn tersenyum dingin, dia juga tidak menghindar sama sekali, karena kamu begitu gigih, tentu aku harus menghormatimu. Thomas Kinn setengah berjongkok, bersiap bertarung, tatapan matanya menyala-nyala. Saling menghormati, jika kamu melewati batas, maka aku pasti akan membalasnya. Ini adalah karakter Thomas Kinn. Thomas Kinn menyerang seperti kilat yang tidak terhentikan, dia ingin mengalahkan Zhang Tian Chang dengan secepat kilat. Zhang Tian Chang sangat percaya diri, tetapi pada saat ini, tidak ada yang tahu betapa mengerikannya kekuatan Thomas Kinn. Tampaknya orang ini benar-benar tidak tahu diri, beraninya bertarung dengan kakak laki-laki seperguruan Zhang. Benar, kakak laki-laki seperguruan Zhang adalah Master 8 Nadi, jelas tidak sebanding dengan Noh Sen Sun. Perbedaan antara Master 7 Nadi dan Master 8 Nadi tidaklah tipis, kali ini tampaknya Thomas Kinn akan kalah. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali Thomas Kinn juga adalah Master 8 Nadi, jika demikian, maka pertarungan ini akan sangat menarik. Semua orang yang menonton sangat menantikannya, mereka akan merasa kecewa jika pertarungannya berakhir terlalu cepat, tetapi jika keduanya seimbang, maka akan sangat menarik untuk ditonton. Serangan Thomas Kinn benar-benar membuat Zhang Tian Chang dan juga orang-orang di sekitar itu tercengang, orang ini benar-benar bergerak dengan sangat cepat. Tetapi bagaimana dengan kekuatannya? Hanya Zhang Tian Chang yang tahu, Zhang Tian Chang tidak menghindari satu pukulan ini, dan langsung membalasnya, dalam sekejap, ekspresi wajahnya tampak sangat buruk. Terima kasih.